ASEAN GAMES 2018 Banyuangi sendiri bakal menjadi daerah yang dilintasi pawai obor ASEAN GAMES atau RUN TORCH RILLAY pada 21 hingga 22 Juli mendatang. Obor itu bahkan akan dibawa ke Kawaijen yang memiliki fenomena alam eksotik berupa api biru atau blue flame yang cuma ada di dua dunia. Sementara itu suasana nonton bareng final piala dunia di Banyuangi berlangsung meriah dalam laga Perancis melawan Kroasia yang berhasil dimenangkan Perancis tersebut. Menurut Bupati Anas, capean Kroasia di Piala Dunia 2018 patut diapresiasi. Dengan jumlah penduduk sekitar 4 juta, Kroasia menembus partai final. Bahkan perjalanan Kroasia menuju final juga menyakinkan dengan mengalahkan sejumlah negara dengan tradisi sepak bola yang lebih kuat. Kita bisa masuk ke semuanya atau pertanyaan buat penduduk Kroasia. Kroasia kurang beruntung saja saya kira, ketendangannya banyak yang dahsyat. Tapi kalau saya kebetulan sejak waktu itu Kompas nanya ke saya ketika pertandingan dimulai, saya papan menanya pilih saya waktu itu Perancis. Ternyata Perancis beneran. Saya lihat Perancis merata saja pemainnya, ada Pogba dan lain-lain. Tapi saya salun dengan Kroasia, penduduk 4 juta bisa menyajikan pemain sampai ke final Liga Jep... Apa namanya? Pilihan Kroasia pada tahun ini. Temu tangan sekali lagi buat penduduk Kroasia. Ini masih ada bagian, saya kira bisa di... Apa? Bisa dibagi, tapi sambil kita lihat nanti pembagian dia lain. Terima kasih. Selamat sekali lagi Kroasia, temu tangan buat Kroasia. Kalau Perancis menang sudah wajar, karena sudah segi dan kompetisinya luar biasa. Di partai final menurut Bupati Anas, meski kalah, Kroasia mampu memberikan perlawanan bahkan menguasai pertandingan. Kroasia juga banyak menciptakan peluang. Alfian Firdaus melaporkan. Terima kasih.